Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap hari ini saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung buat itu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk gedupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari call market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka $967 bilion atau naik sekitar 0,3%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.900an, Ethereum 1.444, BNB 277, XRP 0,34, Cardano 0,47, Solana 32, dan Dogecoin ada di rutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Top performernya adalah XRP guys, dengan kenaikan 6,46% ke 0,34 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini, Binance Partners with Ukrainian Supermarket Chain to Accept Crypto Through Pay Wallet. Jadi, lagi-lagi kita mendapatkan adanya berita adopsi guys, kali ini datangnya dari Binance. Mereka bergerak sama dengan salah satu jaringan supermarket terbesar di Ukraina bernama Varus. Kalau di Indonesia, ya mungkin mirip-mirip kayak model Carefour, Hypermart, kemudian kalau misalnya jaringan minimarket mungkin kayak Indomaret, Alphamart. Kalau di sana, jaringan supermarket yang besar namanya Varus. Dan mereka sudah bisa menerima pembayaran melalui cryptocurrency melalui teknologi Binance Pay Wallet. Jadi, sekarang Binance lagi gencar-gencarnya sepertinya guys, membuat kartu-kartu seperti kartu debit atau kartu kredit lah gitu ya, yang bisa kalian gunakan untuk nanti meng-convert crypto kalian menjadi fiat. Oke, jadi itu adalah salah satu tentunya gebrakan yang sangat baik. Jadi, kita pengennya tentunya ini bisa berlaku di banyak sekali negara. Sehingga, sekali lagi ya, cryptocurrency kita itu nggak semerta-merta hanya untuk alat investasi, tapi benar-benar bisa kita gunakan sebagai sebuah currency. Atau bisa kita pakai untuk membayar segala sesuatu yang kita butuhkan. Kalau seperti ini kan ya enak gitu ya, kalau kita ke supermarket, kita punya Binance Card, kemudian kita bisa pakai crypto kita, baik itu USDT, BNB, dan lain sebagainya untuk membayar. Jadi, kita nggak perlu lagi pakai fiat. Gitu kan? Dan, Varus ini mempunyai cabang 111 di 28 kota di Ukraina. Jadi, memang cabangnya cukup banyak. Dan, kalau misalnya ternyata memang ini berjalan dengan baik, harusnya ini akan menyebar kemana-mana nih guys. Oke, dan ya, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik nih guys? Kalau misalnya ternyata nanti di Indonesia juga diterapkan hal yang sama? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, yang kedua, kita masuk sedikit ke data guys. Bitcoin exchange inflow, si biggest one day spike since March 2020. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, ada sekitar 236 ribu Bitcoin itu yang dimasukkan ke dalam sebuah exchange guys. Oke, dan ini adalah pergerakan yang unusual atau yang tidak biasa karena angkanya cukup besar guys. Dan, menariknya kalau kita lihat secara historis ya, biasanya hal tersebut terjadi ketika ada sebuah dump besar. Kalau misalnya kalian perhatikan, beberapa kali sebelumnya terjadi spike di sini, itu adalah karena dump di sini. Di sini juga sama, kita melihat dump kemudian ada spike besar, di sini juga sama, di sini juga sama. Oke, nah pertanyaan selanjutnya apakah 236 ribu Bitcoin tersebut dimasukkan ke exchange untuk dijual? Ataukah untuk hal lain? Kita nggak tahu. Gitu ya, tapi kalau misalnya ternyata untuk dijual 236 ribu Bitcoin ya, tentunya itu bukan berita baik ya guys. Karena bisa jadi, itu akan mendorong Bitcoin ke lower low baru, bahkan mungkin bisa menuju ke sekitaran area 12 ribu. Kalau misalnya 16 ribu tidak mampu bertahan. Gitu ya. Jadi, itu adalah data yang pertama. Kemudian dari segi data yang lain juga, kita memang melihat ada peningkatan ya. Dari segi balance on exchanges, ini sebenarnya masih berkaitan dengan data yang tadi, di mana kita melihat ada inflow yang besar ke exchange, atau banyak sekali orang memasukkan Bitcoin-nya ke exchange. Asumsinya kebanyakan adalah ketika dimasukkan ke dalam exchange ya, berarti antara mau dijual Bitcoin-nya, atau di convert ke misalnya altcoin misalnya, atau mungkin stablecoin. Jadi, kita juga melihat ada peningkatan dari segi balance on exchanges. Kita sudah sebenarnya berbulan-bulan mengalami penurunan secara eksponensial, namun kita dalam beberapa minggu terakhir, kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan di sini. Jadi, ya itu tentunya bukan berita yang cukup baik juga untuk kita ketahui, karena biasanya gitu ya, kalau banyak Bitcoin yang sudah dimasukkan ke dalam exchange, ya kalaupun tidak semua, mungkin sebagiannya untuk dijual gitu. Dan itu bisa menciptakan semacam selling pressure lagi di market. Oke? Jadi, itu adalah beberapa data dan berita yang hari ini ingin saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita langsung masuk ke chart-nya Bitcoin. Dan ya, kita bakal mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. So far gitu ya, sebenarnya tidak banyak yang berubah. Pergerakan Bitcoin masih sebenarnya segitu-segitu aja guys. Kita masih ranging sekitaran 20.000 dan juga 19.200-an, kurang lebih di sekarang area tersebut. Dan berita baiknya, di 4-hour chart gitu ya, para buyers itu berhasil untuk mempertahankan area 19.600-700 di sini yang merupakan area support. Walaupun kita sempat weak beberapa kali ke bawah, namun beberapa kali tersebut selalu kita mendapatkan rejection. Alias banyak sekali buyers yang menunggu untuk membeli di sekitaran area di sini. Dan sekarang kita sudah sedikit terdorong ke atas menuju ke 19.900-an, dan kalau misalnya kita zoom in ke 1-hour chart, kita sebenarnya juga sedikit banyak membentuk yang namanya descending broadening wedge. Yang secara teori harusnya merupakan pattern bullish. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasinya adalah kalau kita sudah mampu untuk break di atas trendline di sini, kemudian consolidate, maka ini adalah pertanda bahwa kemungkinan descending broadening wedge ini sudah valid gitu ya, dan kita sudah terkonfirmasi untuk breakout dari trendline tersebut. Dan sekali lagi guys, belum ada perubahan sama sekali dari outlook saya kemarin di time frame yang kecil, adalah saya masih expect bahwa kita akan mendapatkan dorongan minimal ke sekitaran area 20.700-an. Nah, kemarin kita sempat bahas ada beberapa senario di mana kita bisa melihat hal tersebut terjadi. Pertama, kita bisa mendapatkan adanya potensial inverse hand and shoulder, yang tentunya ini terinvalidasi. Kemudian senario keduanya, kita berpotensi membentuk adanya double atau bahkan triple bottom, ini juga terinvalidasi. Kenapa? Karena kita tidak sempat untuk mendapatkan breakout dari neckline-nya. Nah, untuk sekarang kita mendapatkan pattern baru, yaitu adalah descending broadening wedge. Nah, apakah kali ini kita akan mendapatkan konfirmasi berupa breakout dari trendline-nya? Ya, jawabannya nanti bisa kita temukan langsung dari market, kalau misalnya mungkin dalam beberapa jam lagi kita bisa melihat keputusan market gitu ya. Harusnya, kalau kita lihat dari segi indikator, memang kita harusnya breakout ke atas ya guys. Kenapa? Karena kita sekali lagi masih terus membentuk lower high. Sorry, lower low di price action-nya, tapi higher low di indikator-nya. Oke. Ini bahkan sudah 4 kali. Kita mendapatkan lower low, tapi di indikator itu terus membentuk higher low. Jadi, so far so good. Belum banyak yang berubah. Dan saya masih expect tetap untuk minimal Bitcoin break di atas area di sini. Hanya saja, bukan break ya, tapi ini mungkin itu area 28.800 sampai 20.900. Hanya tergantung nanti pattern yang terkonfirmasi itu seperti apa. Karena ada dua yang sudah terinvalidasi. Inverse and shoulder-nya terinvalidasi, double atau triple bottom-nya terinvalidasi, dan sekarang kita membentuk descending burning wedge. Tiga-tiganya sebenarnya merupakan pattern bullish gitu ya. Tergantung nanti terkonfirmasinya yang mana. Untuk sekarang tentunya, probability tinggal lebih tinggi adalah kita membuat descending burning wedge. Tapi kalau misalnya nih guys, kita tidak sempat break out, dan kemudian kita kembali mendapatkan rejection dari sini, dan malah break down dari trend line, lower trend line-nya, maka ini adalah berita buruk bagi Bitcoin, dan kemungkinan besar, kita akan kembali menuju ke next area, yang harusnya ya, kalau kita sudah mampu break di bawah area ini, dan tidak mampu maintain di atas 19.000, kita harusnya sudah langsung menuju ke minimal area low di sini, 17.500-an, atau bahkan kalau ini tidak mampu bertahan, kita akan jebol menuju ke area 16.000-an. Oke? So, itu aja sih saya rasa yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Kita juga berada di weekend, otomatis volume kemungkinan juga tidak akan terlalu besar. Pastikan ketika kalian mau trading, terapkanlah risk management yang baik. Oke? Apalagi kalau kalian counter trend. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.